Well, sebenarnya penjualan semen itu sekitar 80-85% itu driver demand-nya itu datang dari sektor property. Permasalahannya adalah selama 3 tahun terakhir ini, khususnya untuk landed house, itu penjualannya memang boleh dibilang flat. Kalaupun juga misalnya ada kenaikan harga rumah di landed house itu juga naiknya hanya sekitar 2-3%, jauh di bawah rata-rata inflasi Indonesia sekitar 3-4%. Jadi memang pergerakan harga landed house juga flat 3-4 tahun terakhir ini, lalu juga demikian halnya juga untuk demand side dari apartemen. Jadi baik itu harga jual apartemen dan harga jual rumah, itu kisaran kenaikan harganya per tahun itu CAGR-nya itu sekitar antara 2-3% saja. Jadi artinya permintaan semen pun juga akan flat atau mungkin cenderung menurun. Nah, sebelumnya banyak investor menduga bahwa permintaan semen akan datang dari sektor infrastruktur. Ternyata salah, karena memang sebenarnya semen beton itu penyumbang dari total penjualan semen itu hanya sekitar 10-15% semen beton. Untuk keperluan konstruksi pembangunan infrastruktur Indonesia. Tetapi perlu dipahami selama sektor properti masih flat, penjualan semen pun juga flat. Karena memang more than 80% masih demand-nya dari sektor properti. Benchmark-nya berarti ke sektor properti ya? Secara view beberapa bulan terakhir menuju tutup tahun 2019 ini akan seperti apa? Dan mungkin nggak sih ada periode pembalikan begitu? Artinya kan kalau secara indeks sektor properti sebenarnya respon investor dari awal tahun sudah cukup bagus sebenarnya kalau di bursa efek Indonesia. Tapi secara real akan seperti apa Pak Jansi? Oke, kalau dilihat dari semester pertama itu sebenarnya hanya 2 atau 3 emittance properti yang laporan keuangannya boleh dibilang cukup bagus ya. Yaitu Pakuon dan CTRA, Ciputra. Nah, kedua emittance tersebut itu tidak hanya fokus kepada landed house tetapi juga kepada komersial properti. Komersial properti itu perkantoran, terus ruko, terus momo gitu ya ataupun hotel-hotel. Nah, kalau melihat dari properti indeks itu antara komersial properti dengan landed house properti indeks yang kenaikan harganya cukup tajam itu adalah di komersial properti indeks. Oke. Nah, komersial properti indeks itu apa? Yaitu perkantoran. Perkantoran, oke berarti punya pakuan ya. Terus ruko atau pun rukan gitu ya. Nah, jadi apa namanya, itu pemicu demandnya untuk full year 2019. Walaupun penjualan rumah, yang bisa diharapkan adalah penjualan rumah yang segmennya itu di bawah 1 miliar. Nah, yang kebetulan grup Ciputra memang dominan penjualannya itu di bawah harga rumah di bawah harga 1 miliar. Lalu juga ada emittance properti seperti Sumarekon yang memang fokus penjualan rumahnya di bawah 1 miliar. Jadi memang betul sekali, kalau pemerintah menggiatkan pembangunan perumahan rakyat yang 100 juta sampai 200 juta itu kemungkinan besar permintaan terhadap semen lokal itu akan semakin... Akan membantu atau tidak? Akan membantu sekali. Jumlah total serapan dari yang oversupply ini jika nanti akan ada giat, lebih menggiat lagi atau lebih menggeliat lagi apakah akan cukup bisa membantu Bush untuk industri ini? Betul. Karena begini, kalau melihat dari total loan property, segmen yang paling besar itu kontribusinya untuk loan property adalah landed house. Itu sekitar 450 triliun rupiah, sisanya adalah apartemen dan komersial area gitu. Jadi artinya permintaan terhadap landed house itu masih sangat tinggi hanya karena harga rumahnya yang di atas 2 miliar, 3 miliar itu memang sudah melemah. Jadi yang sekarang difokuskan adalah penjualan harga rumahnya per unit itu yang boleh dibilang yang cukup laku itu antara di bawah 1 miliar Kalaupun juga di atas 1 miliar, antara 700 juta sampai 1,5 miliar itu yang boleh dibilang penjualannya akan bagus gitu.